Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel ini Saat ini sudah memasuki Giornata ke 22 Saat ini Milan posisinya masih sebagai Kapolista Selisih 1 point, di bawahnya ada Juventus Lalu, oh Torino, secara menunjukkan Torino ada di posisi 3 Nilainya sama dengan Napoli, Roma, berada peringkat 5 dan peringkat 6 ada Inter Jika dilihat dari poinnya, dari peringkat 1 sampai 6 besar Ini jarak poinnya juga tipis-tipis saja Jadi, siapa tim yang melakukan kesalahan, ada kemungkinan akan disalip oleh tim lainnya Giornata 23, Milan akan berhadapan dengan AS Roma Di tanggal game-nya ada di tanggal 21 Januari 2019 Setelah itu, Milan akan berhadapan dengan Parma Relatif pertandingan yang mudah, seharusnya ada kertas untuk menghadapi Parma Sekarang kita lihat, perandingan melawan Roma Masuk ke game plane Kita lihat siapa-siapa main Milan yang ready Red Request turun Saya akan gantikan Red Request dengan Events Trinic Lalu, oke Kita lihat di bagian wakil FIX Saya coba masukkan Oke, formasi ini yang saya gunakan Untuk menghadapi Roma FIX Di Francisco menurunkan formasi 32-32 Dengan Sik dan Edin Zeko Sebagai ujung tombaknya Didukung oleh Javier Pasturi Kali ini, di sisi Milan Akan ada Mohamad Salah Dimana musim 2016-2017 Salah sebelum pindah ke Liverpool Bermain di Roma Membela AS Roma Well, good evening to you Stadion Olimpico Roma Seri A Roma bertindak sebelum rumah Menghadapi AC Milan Penuh Di Stadion Olimpico Oke Roma, Tico De Rossi Daniel De Rossi Perotti Upan ke Pastore Leiden Zeko Oke Rasul terlibat main Milan Counter-attack Kalana Luglu Zafik Tempat-tempat Salah Masih Gagal Tempunya sudah cepat bermainnya Sejak awal Nzonzi Bermain Interasional Perancis Florenzi Coba crossing AC gagal Diterima oleh Salah Nzonzi Umpan ke belakang Coba langsung Umpan ke depan Masih gagal Pastore Edin Dzeko Saat ini Sebagai pencetak Gol terbanyak kedua Di bawah Ronaldo Digoin Kesusul Posisinya Tandanya Edin Dzeko Cukup berbahaya Harus Di Perhatikan Pergerakannya Anthony Florenzi Mulai Potong saja Oleh Rokonti Tawa ke depan Mana kawannya ini Salah Pas Digoin Masih bisa Oke Dibuatau Shooting Biglia Masih melebar Ya Melebar Penangan dari Lucas Biglia Untuk Mirante Jake Perotti Direbut oleh Biglia Digoin Oper Lampu Oke Bonera Shooting Bonera Tendangannya Overpower Masih overpower Dari Bonera Iya Masih terlalu tinggi Pas komplitnya Roma Mas 90% Cukup Efektif Passingnya Oke Milan Jangan menjerang Zabik Tidak berhasil Dikejar Higuain Oke Berhasil Dihalau Romagnoli Stinic Ivan Srinic Igu Tidak berhasil Oke Zonzi Zeko Coba Coba Koper Ke peloti Hapsa Hop 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 Haris Oke Opside Opside Sik Opside Dan Europa Langsung Kedepan Higuain Udah Higuain Tidak Hasil Terima Lefman Roma Lagi Gila Tidak boleh Melakukan kesalahan Karena Kalau Seri Saja Ada kemungkinan Bisa Dihalip Oleh Juventus Ya Pasar Ops Romagnoli Buang Saja Sampai Saat Ini Romagnoli Cukup Baik Untuk menghalau Eden Zeko Pastore Tendangan Penjuru Oke Berhasil dihalau Biggla Rebut Ah Masih Oke Halau Konte Masih bisa Ditepis Lalu Dengan rumah Hampir Hampir Saja Hampir Hampir Tendangan Corner Lagi Javier Pastore Ambil Halo Ah Selamat Masih Tiang Sundulannya Masih Teruk Tinggi Uh Daniel Dero Tendangan 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 Passing, Pak ya, passingnya. Oke, berhasil. Biglia. Kan lo, Glu. Ayo, cari teman. Salah. Lumpan ke... Huguin. Iya, ah. Huguin. Pada lumpannya sangat bagus, tapi Huguin lebih bisa manfaatkan. Sud on target. Roma 2 dan 1 tepat sasaran. Milan 3 sud on target. 3 sud, tapi 0 on target ya. Florenzi. Coba bawa bola terus. Nzanzi. De Rossi. Oke, bitersik. Roma nyuri. Oh, ternyata berpertama habis. Tidak terasa, bawa bola sudah selesai. Akan masuk ke babak kedua. Sepertinya akan ada beberapa perubahan yang akan saya lakukan. Ya, posisinya kalah. Oke, saya coba melakukan beberapa perubahan di... Game plan untuk menghadapi Roma di babak kedua. J scratching and lad��huter. Keemroan berpotersi. Tidak terasa. Tidak. Tidak terasa. Terima kasih. Terima kasih. Pemain yang Dua atau tiga musim lalu juga sempat Membela Milan Ops Oke Salah, oke bersebut Calabria, bapak Calabria ke atas Cross, crossing Ah pasti Tidak berhasil terima Ventura Oke berhasil Salah Saya sudah terlanjur tekan X duluan tadi ROT Daniel De Rossi Ops, benar Benar saja dengan saya Roma coba Bermain lewat saya Melalui Stephen Asawari Sarawi Oke Higo yang nge-perka Buena Ventura Dia gelasal Mesuk Ah Masih Belum berhasil Oke Bakayoko Masih Tersik Ah Oke Calabria Mencuri dari Sik Savick Kebakayoko Ops Buena Ventura Masuk Higoin Buena Ventura lagi Higoin Opar Opar Savick Shoot Ah Shootingnya Masih melebar Masih sulitan Menembus pertahanan Roma Belum berhasil Masuk ke Area 12 pas Pertahanan Roma Juga cukup rapat Kali ini Peroti Coba melakukan Jerangan Pastore Hampir berserbut aja Romagnoli Langsung Ketan luku Opar Bakayoko Bena Ventura Higoin Kosong Opar Langsung ke Salah Langsung Ah Tidak berhasil Ops Oke Kosong tuh Belakang Kejar Romagnoli Tutup Tergerakan Peroti Ops Oke Jeko Umpan ya Ah Kacau Weh Ops Selamat Kenertian Kesalahan yang fatal Dari Di belakang Milan Kesalahan yang fatal Untung saja Tidak berhasil masuk Masih mengenai Tiang gawang Pastore Pastore diganti Nuzonzi Opar Opar Keluar Tidak berbahaya Tidak berbahaya Kalabria Opar Kesavik Bakayoko Ah Bakayoko Oke Berhasil Tribut lagi Bakayoko Saja Ke Muhammad Salah Keluar Sipak pojok pertama Untuk Milan Desk Oke Sekarang Lalu dulu Ah Masih belum Roma Main Roma Paulson Roma Sepertinya Akan berpain Crossing Dengan masukkan Paulson Main yang memiliki Tinggi band Cukup Tinggi Oke Hal darah Hal Halo Untung saja Bola keluar Dua klik Dan Nur Malah Langsung ke depan Oke Goin Savik Sekarang Atau tidak Alah Payah Kal darah Ya Sepertinya Akan Berlangsung Imbang Oh Masih ada Waktu Imbang Bentar Oke Perandingannya Imbang Roma Berhasil Menang Apakah Juve Berhasil Menang Kalau Juve Menang Posisi 9 Akan Digeser Oleh Juventus Menang 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 Kita lihat sekarang Juventus kalah Beruntung Juventus kalah 0-3 Lawan Lazio Oke kita lihat Kelasmen Oke Milan masih aman Sebagai polista Unggul 2 poin Dari Juventus Milan seri Tapi Juventus kalah Torino Karena Juventus kalah Sehingga Torino Nilainya Sama dengan Juventus sekarang Oke Cukup sekian Untuk pertandingan kali ini Nantikan pertandingan selanjutnya Mohon Untuk selalu support-support ini Dengan Subscribe Like Dan share Dan silahkan komen Di bagian bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh